Dan pemerintah untuk mengetahui kondisi para pengungsi setelah didatangi oleh Presiden Joko Widodo. Kita segera bergabung dengan Dipo Nur Bahagia langsung dari posko pengungsian di Gorswecapura, Kelungkung. Dan Natasha Kristi langsung dari poskomando penanganan bencana di Karangampo, Karangasembali. Kita menuju posko pengungsian di Gorswecapura, Kelungkung. Dipo bagaimana respon pengungsi setelah ditemui oleh Presiden Joko Widodo? Dipo? Seperti apa kondisi setelah Presiden dan sejumlah perangkat negara lainnya hadir di Gorswecapura? Kami sudah bersama dengan Bupati Kelungkung yakni Bapak Inyoman Suwirta. Pak Inyoman, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Inyoman, beberapa waktu yang lalu Pak Joko Widodo dan sejumlah menteri ini baru saja hadir Pak. Secara pribadi, adakah pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo kepada Bapak untuk terus melayani masyarakat yang ada di sini? Baik, yang pertama saya sampaikan kedatangan Bapak Presiden dengan seluruh beberapa menteri tentu memberikan motivasi kepada kami, kepada saya agar terus melayani masyarakat di Kabupaten Kelungkung dari manapun mereka berasal karena ini merupakan warga kita. Kemudian tentu kedatangan beliau juga memberikan spirit terutama bagi para pengungsi walaupun beliau hadir sebentar tapi saya kira apa namanya semangat itu kiranya luar biasa dengan beliau hadir tadi dan tentu semangat itu saya harapkan tetap bisa ada pada masing-masing pengungsi. Nah kemudian kedatangan beliau tadi selain membawakan sumbangan atau bantuan ya, bantuan yang baik itu berupa kebutuhan pokok, alat-alat sekolah dan sebagainya yang cukup banyak, tentu tadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan kebutuhan yang kami butuhkan terkait dengan pengungsi. Agar jangan nanti pengungsi pangannya cukup, tentu hal-hal lain, misalnya kondisi kesehatan, kemudian suhu ruangan yang begitu panas itu kami sampaikan semua. Nah sehingga tadi kami sampaikan permohonan belawar kepada beliau, kemudian kami sampaikan juga kondisi tentang bagaimana situasi pendidikan terhadap para pengungsi semua kami sudah sampaikan. Nah intinya tadi beliau menugaskan para menteri, merupakan yang tadi saya lihat untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan. Selain bantuan muril, bantuan materi juga sudah diberikan oleh Bapak Jokowi Napa, setelah kedatangan dari Presiden Jokowi Dodo, seperti apa kondisi dari para pengungsi yang ada di Gor Swecapura? Terima kasih untuk melihat situasi setelah kedatangan Bapak Presiden, tentu situasi ini mereka masih tetap stabil, dan tentu ini tugas kami, tugas saya setelah kebupati, untuk tetap mengawal bagaimana situasi, kondisi, semangat mereka yang sudah terbangun dengan kedatangan Bapak Presiden, kami harus tetap melanjutkan itu. Karena yang paling penting di sini bagaimana menyiapkan mereka, agar mereka siap mengungsi, dan secara psikologis itu mereka menerima kenyataan ini. Nah oleh sebab itu, kami bersama seluruh OPD dan seluruh relawan akan tetap melanjutkan komunikasi ini, agar tetap mereka bisa tabah di tempat ini. Terakhir begitu Pak, himbawan yang akan Bapak sampaikan kepada para pengungsi, khususnya dari wilayah Kelungkung, mengingat kondisi dari Gunung Agung yang masih terus aktif Pak, apa himbawan kepada Bapak agar para pengungsi pun bisa kooperatif ke depannya dalam menghadapi musibah ini? Baik kepada para pengungsi, saya berharap untuk mendata diri, baik itu berdasarkan posko yang ada, agar para pengungsi ini semua bisa terlayani, terutama masalah logistik. Nah saya tidak mau, walaupun ini bukan warga Kelungkung, ini warga Karangasem, tapi saya tidak mau mereka ada yang terlantar. Ya, saya kira-kira. Terima kasih banyak Pak Nyoman atas waktunya. Demikian Anissa perbincangan kami dengan Bupati Kelungkung, Inyoman Suwirta, memang jika melihat secara kasat mata begitu tidak ada raut wajah sedih yang terpancar dari para pengungsi yang ada di Gorswe Capur. Tentunya kita seluruh masyarakat Indonesia juga berharap bahwa semoga dalam kedepannya ini kondisi dari Gunung Agung ini akan segera berakhir, begitu dan akan memberikan dampak positif kepada para warga yang tinggal di sekitar Gunung Agung. Anissa kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Dipo Nur Bahagia. Selanjutnya kita menuju ke pos pusat logistik di Karang Ambo, Karangasem. Sudah ada Natasha Kristi di sana. Natasha, apakah kebutuhan logistik tercukupi untuk para pengungsi? Pasokan dari logistik sendiri untuk saat ini begitu diperkirakan hanya bisa mencapai memang satu minggu. Namun memang pasokan dari logistik ini sendiri memang terus saja bertambah. Tadi siang juga Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iryana Jokowi-Dodo dan juga Menteri dan para aparat maupun baik seluruh pemimpin begitu, memang juga datang ke pos komando yang berlokasi di Tanah Ampo ini dan juga memantau langsung bagaimana situasi dari pos-pos yang ada di sini, baik itu ketersediaan logistik maupun posko kesehatan dan juga mengecek langsung bagaimana distribusi dari logistik. Di mana memang distribusi dari logistik kalau per pukul 18 waktu Indonesia Tengah, di mana hari ini begitu jumlah pengungsi yang tersebar di lebih dari 370 titik dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali, memang sudah mencapai lebih dari 81 ribu orang. Di mana jumlah ini begitu cukup banyak dibandingkan dengan logistik yang tersedia. Namun memang para relawan terus saja melakukan pendataan untuk distribusi logistik maupun juga untuk logistik yang masuk maupun keluar. Kami memantau juga di mana situasi dari Gunung Agung sendiri secara visual, begitu dari pagi hingga sore hari tadi di bagian atas dari Gunung Agung juga terlihat dari tempat kami menginformasikan kepada Anda, memang terdapat asap hitam, begitu awan hitam, namun memang kami belum dapat memastikan apakah memang asap hitam itu berasal dari Gunung Agung sendiri ataukah memang cuaca yang sedang mendung. Dan pantauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memang untuk intensitas kegempaan pada hari ini cukup meningkat, di mana tadi sebelum juga Presiden Jokowi tiba di Tanah Ampokarang Azam ini memang sempat terjadi gempa di mana ada gempa 4,2 skala riter yang cukup membuat kami juga beberapa begitu dari awak media maupun para petugas memang keluar dari ruangan. Dan namun memang hingga saat ini terkait dengan tanda-tanda dari akan adanya begitu erupsi Gunung Agung memang belum dapat diprediksi karena memang seismograf sebagai indikator dari PVMBG sendiri begitu memang belum menunjukkan adanya tanda-tanda dari gempa tremor. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Anissa. Terima kasih Natasha Kristi melaporkan langsung dari Karangasem dan sebelumnya ada Diponur Bahagia dari Goreswe, Capak, Lungkung, Bali. Terima kasih rakan-rakan, selamat bertugas kembali.